Masih membekas bagaimana pahitnya ketika Coach Nova Widianto meninggalkan Indonesia Lagi-lagi Indonesia harus kehilangan pelatihnya di sektor ganda campuran Yap, Coach Flandi Limpele yang baru aja dinobatkan sebagai pelatih ganda campuran Indonesia Harus kembali hengkang di tengah caruk maruknya sektor ganda campuran Indonesia Flandi Limpele sendiri sebenarnya baru aja bergabung sama tim badminton Indonesia itu pada April tahun 2002 lalu Setelah mengundurkan diri dari Malaysia Nah, dikutip dari cuitan seorang jurnalis di akun twitternya Mantan pelatih Aaron Ciaso Wojik ini udah ngajuin surat pengunduran diri sejak 17 Februari 2023 kemarin Nah, pengunduran Coach Flandi sendiri ini bukan tanpa sebab ya guys Karena kalau kawan magis tak ingat mundurnya Coach Nova sendiri yang pernah kita bahas kemarin Ya, alasannya Coach Flandi ini pun gak jauh beda itu loh guys Kesalahannya ya masih dengan sistem kontra yang gak jelas dan tentunya penawaran dari negara sebelah yang lebih menjanjikan Tapi ya bagaimanapun itu, itu adalah hak Coach Flandi untuk menentukan masa depannya sendiri Tentu kepindahan mantan partner Enghian ini sangat merugikan badminton Indonesia ya guys Gimana enggak? Hal ini tentu ngingetin kita sama kejadian tahun 2011 silam Yang mana waktu itu dua pelatih tunggal putri Indonesia yaitu Marlev Mainaki dan Sarwenda Kusumawardani Itu mengundurkan diri dalam kurun waktu kurang lebih dari satu bulan Nah, di tahun 2011 sampai 2012 itu bisa dibilang kayak Dark X-nya badminton Indonesia Terus di tahun berikutnya, pas di tahun 2012 Indonesia juga bisa dibilang gagal total dalam acang Olympiade London Ya, takutnya sih kejadian Coach Flandi Limpele ini ngingetin kita sama kejadian 11 tahun yang lalu Apalagi kan sekarang udah mendekati Olympiade Paris 2024 Terus juga kepindahan Flandi Limpele ini membuat ganda campuran di pelatas PBSI Jadi nggak tahu gimana arahnya Karena ya Coach Flandi Limpele emang kadang-kadang kan akan gantiin Coach Nova Widianto di kursi kepelatian Apalagi setelah ditinggal Coach Nova kemarin Itu kalau boleh jujur sektor ganda campuran ini terlihat turun kualitasnya Yang mana dari 5 turnamen di bulan Januari sampai Februari kemarin Itu ganda campuran utama pelatas nggak ada yang sampai babak perempat final Pencapaiannya kalah sama pemain Pratama seperti Jafar Aisyah Yang tak lain merupakan anak didik Coach Flandi Yang berhasil melaju sampai babak perempat final Indonesia Master 2023 Di samping itu juga masih ada lagi nih Pasangan asal PP Jarum, Dejan Gloria Yang semakin moncer sampai berhasil melaju ke babak semifinal Malaysia Open 2023 So, dengan kepindahan Coach Flandi sendiri Menurut kawan Magista sendiri nih Kira-kira bagaimana nih sektor ganda campuran Indonesia ke depan Dan siapakah kira-kira yang bakal mengisi kursi kepelatian di sektor ini Dan siapakah kira-kira yang bakal mengisi kursi kepak